Kostumer toko online cegat kurir karena barang pesanan tak sesuai. Baru-baru ini viral di media sosial video kostumer cegat kurir karena pesanan tak sesuai. Video kostumer cegat kurir karena pesanan tak sesuai itu cukup menarik atensi warganet. Kurir yang bersangkutan mengunggah video kostumer cegat kurir karena pesanan tak sesuai itu di akun TikTok miliknya atriki.project01, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Nah, lagi-lagi barang tidak sesuai dengan pesanan, kostumer komplen ke kurir nyegat di jalan, kunci motor diambil, tulis keterangan unggahan video tersebut. Dalam unggahan tersebut tampak seorang pemuda menghentikan seorang kurir dengan motornya di pinggir jalan. Diduga kejadian ini berlokasi di Desa Perambatan, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Pemuda berjaket hijau itu terpaksa menghentikan kurir tersebut lantaran tak puas dengan barang yang dipesannya secara online. Mendapat komplen demikian, kurir itu pun berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya mengantarkan paket ke alamat tujuan dan tak ada kaitannya dengan barang yang dirasa tak sesuai. Namun pemuda tersebut tak terima lantaran ia merasa dirugikan sadar dirinya sedang direkam, pemuda tersebut pun protes. Kurir tersebut tentu saja tak menghentikan rekaman begitu saja karena ia membutuhkannya sebagai bukti. Hal itu malah membuat pemuda tersebut semakin kesal. Tanpa basa-basi ia langsung mencabut paksa kunci motor kurir tersebut. Unggahan ini pun menuai beragam komentar dari warganet yang menyoroti sikap pemuda tersebut. Nah Ika kan apa namanya paket Dekak kami itu cuma pengantar baik. Iya pengantar tapi duit 376 itu banyak. Lah omong itu tinggal ngomplin di wang toko aman lah tuh paket Dekak salah tuh. Ika kan merekam kan kami bukti. Lagi sama adil kerasan kami jadi cowok teman-teman. Oke aku nak minta duit. Nggak ada bacok lah. Amun nggak minta duit, munga tinggal. Lagi sama adil kerasan kami jadi cowok teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!